Abdus Salam, pengusaha muda di bidang properti, akhirnya mengembalikan berkas formulir pendaftaran bakal calon Bupati Jember di kantor DPD Partai Nasdem. Uniknya, Abdus Salam mengendarai Delman dan diiringi becak ketika menuju kantor Partai Nasdem di Jalan Brawijaya, Kecamatan Sukorambi. Beragam cara dilakukan bakal calon Bupati Jember untuk menarik simpati masyarakat seperti yang dilakukan Abdus Salam yang sengaja naik Delman dan diiringi becak ketika mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Bupati di kantor DPD Partai Nasdem Jember di Jalan Brawijaya, Kecamatan Sukorambi. Semangat Nestorasi untuk membangun Jember lebih baik di masa mendatang menjadi dasar utama Abdus Salam mau menjadi kandidat calon Bupati Jember yang diusung Partai Nasdem. Abdus Salam dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses menjalankan usahanya di bidang properti. Kita disini sangat tertarik dengan Nasdem. Nasdem disini merupakan satu partai yang menawarkan pendaftaran, berbuka, dan juga menyampaikan tanpa mahar. Ini merupakan satu kesempatan untuk kami mengimplementasikan apa yang menjadi cita-cita kami bermanfaat untuk masyarakat luas, yaitu sesuai dengan sebetulnya Fai Rum Nas, Anfa Umum Nas, baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Karena kami ingin bermanfaat melalui partai-partai Nasdem ini, kita bisa mendapatkan rekom dan menjadi harapan untuk Nasdem sendiri. Sementara itu, dari data DPD Partai Nasdem Jember, sejauh ada lima bakal calon Bupati Jember yang telah mengembalikan formulir pendaftaran baca bub. Proses penyerahan formulir pendaftaran baru tahap awal, dan seluruh baca bub nantinya masih akan menjalankan tahapan seleksi di DPW Partai Nasdem. Jadi enam orang yang sudah mengambil formulir, lima, lima, maaf, lima yang sudah mengembalikan, satu yang belum. Kalau Nasdem ini mencari kriteria seperti apa? Kita di DPW Nasdem Jember ditugasi hanya seleksi administrasi terkait dengan apa nanti yang direkom oleh partai. Tentunya dari hasil pleno, kemudian ada penyampaian visi-visi yang akan dilaksanakan antara tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 31 di Babilu, Jawa Timur. Kemudian mengerucut tiga orang, tiga orang itu yang dibawa ke DPW nanti siapa yang akan direkom sebagai calon Bupati Jember, itu DPW yang akan memberikan rekom. Lima itu ada Haji Yendi, ada Haji Rasid, kemudian dosen UNED, Pak Oleg, kemudian Haji Sulis, kemudian yang terakhir tadi kita saksikan Bapak Haji Yaptus Salam.